Halo, sekarang kita lanjut untuk membuat user interface-nya di client. Oke, sebelum kita membuat form untuk user interface, baik-baiknya kita buat dulu tabel model untuk model Java tabel kita nanti. Oke, kita buat package dulu. Okay, kita taruh saja di sini, tabel model. Oke, tabel model kita buat kelas baru. Java class, kita buat model mahasiswa. Oke, model mahasiswa. Untuk itu, untuk membuat tabel model, kita harus extend abstract table model. Okay, extend, abstract table, abstract table model. Setelah itu, kita implementkan semua method-nya. Oke, ada getDraw, getColumn, getValue. Pertama, sebelum kita mengisi method-method yang sudah ada, kita buat method untuk keperluan kita dulu. Oke, disini kita siapkan list. Oke. Entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa. Oke. Entitas mahasiswa. mvsk, import release, import java address, dan import entitas, kita siapkan untuk menampung data nanti yang kita tampilkan ke dalam java tabel kita nanti, oke, itu kita buat public, public, model, mvsk, setelah itu kita buat method untuk keperluan pengolahan data kita, kita buat sini, public, wait, public, terus mahasiswa, ambil data get, oke, ada parameter, ini int, row, row, baris, return, return data, oke, dot, get, row, oke, kita mengambil baris berdasarkan jumlah data, ya, oke, setelah itu kita buat method untuk insert ke dalam jtabel kita, kita, insert, public, wait, insert, di tes mahasiswa, oke, kita ganti namanya, end, oke, di dalam method insert, kita, untuk menambahkan data, data add, entitas, oke, untuk entitasnya, ya, kemudian kita buat, method, method untuk update, update data pada table, intro, oke, parameter nya, sama entitas, oke, untuk update kita harus pakai parameter baris dari table, dan jumlah data, oke, data, set, oke, kita pakai set, row, dan entitas, oke, oke, eh, sorry, sebelum insert kita harus tambah satu disini, untuk merubah tabelnya, fire table, data change, oke, kita klikkan saja ke sini, setelah update, letak state, lubitkan saja ke sini, setelah update, letak state, lalu, kita buat satu method lagi, complete, delete, delete, kita menghapus data pada table, kita menghapusnya berdasarkan baris remove, berdasarkan baris keberapa yang ingin kita hapus, kita taruh fire, double data chain untuk langsung berubah kondisi pada tabel, oke, kemudian kita butuh satu lagi method, untuk set data pada tabel, oke, karena set data ini kita menghap datanya banyak, maka kita pakai list, list, entitas mahasiswa, oke, data, oke, data, sorry, this, data, data, oke, data yang ini di atas, sama dengan data ini, oke, lalu kita tambah fire, tabel data chain, untuk merubah kondisi tabel, oke, disini kita punya metode get row, get column, sama get value, oke, kita isi di dalam get row count, karena data pada ini cuma, oh, sorry, untuk row count, kita hitung berdasarkan jumlah data ya, jumlah baris, kita hitung berdasarkan jumlah data, oke, data.size, oke, maka otomatis barisnya akan muncul berdasarkan banyaknya data, oke, data, oke, jika mau lihat, hit column, jumlah kolomnya, jumlah kolomnya, jumlah kolomnya, jumlah kolomnya, di tabel kita ada 3, maka kita buat jumlah kolomnya, jadi 3, oke, setelah itu, value-nya, setelah itu, value-nya, setelah itu,One castle, setelah itu, setelah iturå, ini selesai yang sebenarnya, get ID, untuk kolom pertama, kita masukkan ID case, 1, return data, get row index, 6, kemudian untuk case 3, eh 2, return data, get, get, ok, di sini masih ada error, kita tambahkan default, setelah itu kita tambahkan satu, kemudian lagi untuk memberikan nama kepada kolom, ok, ketinggalan saya, string, ya, string, get column name, oke, oh, ini, jad kolom name, int col colom ok 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 switch switch column case now return id case 1 return nama mahasiswa kemudian case 2 return tahun lahir ok kita pakai default default return turn null ok kita selesai membuat tabel model setel tabel model ini selesai kita akan lanjut ke user interface untuk client ok 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 ok